tes 123 tes 123 ke hello guys baik lagi di channel gua hari ini harga bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul Bunga Ustredox season ke-4 ya episode ke-10 kayak gitu jadi episode sebelumnya itu flashback ya dari si Yosano atau si dokternya itu dimana tuh gelap banget ya jadi flashback waktu pas dia masih di bawah pengawasannya si Mori Sensei atau pemimpin daripada port mafia dan dimana dia tuh harus nyembuhin tentara terus-menerus gitu ya sampai akhirnya mental tentaranya itu hancur karena ya kehilangan hak untuk mundur karena nggak boleh mereka kalah gitu ya selama ada si Yosano itu yang awalnya kayak ya tujuannya untuk selamatkan orang doang tapi akhirnya dia menjadi ya orang yang kira nggak bisa apa nggak bisa di orang akhirnya malah menjadi penyebab mereka nggak bisa balik gitu loh istilah nggak bisa hidup lagi lah istilah kayak gitu kan mati terus-menerus kan ternyata gitu kan penggambaran tidak ngeri banget dark banget episode sebelumnya dan ya kalau untuk zaman sekarangnya gitu ya jadi si Yosano nama itu mau nyembuhin sih siapa tuh namanya gue lupa nama pokoknya anggota mantan anggota guild ya bawahannya si William William siapa tuh William siapa nama gue lupa tapi gas apa namanya yang sekarang yang punya mata dewa itu yang dimana dia nyembuhin itu dengan akhirnya dia bakal ngebantu dengan kemampuan mata dewanya itulah bahasa untuk mencari posisinya sih yang bisa kejahatan sempurna mana itu siapa namanya musyitaro gitu ya ini makanya amitnya kayak gitu nah katanya disini si apa mantan pemimpin guild itu itu katanya itu adalah jebakan atau kayak gimana sebenarnya apa itu jebakannya kata si Amori sensei gitu kan makanya gue penasaran nih sebenarnya rencana apa yang disiap itu sama yang mantan pemimpin guild itu atau si mata dewa itu sebenarnya apa kan gue penasaran oke langsung aja kita mulai untuk episode ke-10 ya dari bungaustradog season ke-4 oke next 10 kita mulai saja 123 tanpa diketahui orang lain ah anggota portofia Aduh Francisca William si anjir jadi disini mereka oke jadi mereka tuh nggak bisa dibiarkan pergi ya takut jebakan dari si Francis ya jadi mereka kabur tanpa diketahui tuh si Yusano dan kawan-kawan oke udah memprediksi ya udah tahu ternyata Aduh iya jadi dibantuin saya dijagainlah bahasanya ya tapi maksudnya apa nih gitu loh kenapa dia itu ngebantuin apakah dia makanya gue bilang kan aku apakah dia percaya gitu bahwa agency tuh bisa menang maksud gua iya atau mungkin sengaja makanya gue berdasarkan nih se-fransis apa ini percaya oke oke nyampe ya waduh nah iya kan ini ya ternyata jebakannya ini rencana Francis dia udah ngubungin ke polisi aja nah ini si siapa ya dipancing keluar maksudnya jebakannya iya Ryo Ken aduh 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 gitu kan jadi saya si mau disesai pun juga bener-bener bakal itu ya yang mana jelas karena kan si Francis itu kan emang habitnya dia adalah dia tuh bakal berpihak kepada yang jelas bakal menang gitu loh istilahnya dan itu kan saya maksudnya adalah si Ryo Ken itu kan atau anjing pemburu darah itu tapi gua yakinnya sih sebenernya ini ya gua nggak tahu juga sih istilahnya itu bisa jadi di dalam ambulans itu apakah benar apakah benar ada atusi di situ maksud gua tapi aku ternyata atusi di tempat lain gitu loh di mobil ambulans yang lain jadi dia istilahnya tetap apa namanya tetap menjalankan misinya dia yang disepakati dengan apa dia disepakati dengan anjing pemburu roh eh pemburu roh pemburu darah tapi dia istilahnya nggak melibatkan si atusi dan kawan-kawan atusi dan kawan-kawan misalnya atusi dan si siapa dan bawahannya itu mungkin tapi nggak tahu juga ya bisa jadi maksudnya si atusi akhirnya melindungi mereka gitu si yang pakai yukata itu sama yang bawahannya itu tapi makanya gue perasaan nih sebenarnya gimana aja oke 78 proposal strategi oke oh membersihkan nama oh tidak membuat kesepakatan dengan polisi militer wait what dia belum nggak bikin kontrak dengan polisi militer berarti artinya itu siapa dong tadi oh dia sudah merasakan ya getar-getar hidup-hidupan di pihak yang menang nah kan ya makanya gue percaya sama si Fransisi tapi gimana caranya kok bisa maksudnya tadi pulisi militer bisa jadi sono oke mungkin dia misalnya berpertaruh ya maksudnya meskipun kayak begini tapi mereka bisa-bisa selamat oke tapi itu pedangnya pedangnya si ini kan si jasujan oke siapa tuh oh ini pedangnya kah wah makin ancak oh pedangnya kayak telegenesis gitu ya wah mau dipukul aja dikeluarin langsung uc jangan rahasia port mafia tapi kenapa bisa posisi meternya disitu aja nah ini sih ini ya empat orang ini atau apa mungkin ya maksud gue bukan jebakan cuy maksudnya rencana awalnya adalah memang asusi dan kawan-kawan itu setelahnya disini tapi misalnya akhirnya si anjing pemburu darah itu meng-over over smart rencananya iya apa maksudnya gitu loh jadi saja makanya sudah rencana awalnya si Fransis itu sebenarnya literally kayak seperti yang rencana yang dari awalnya tadi gitu loh gak ada jebakan atau kayak gimana tapi disini akhirnya memang anjing pemburu darahnya aja nih yang sudah berencana seperti ini mungkin sudah membaca juga atau kayak gimana gak tau ya hmm tuh itu siapa satu orang lagi tuh oke seribu pasukan khusus gila betul 5.000 orang hanya glitterling lawan apakah itu dari si Fyodor juga maksudnya si anjing pemburu darahnya itu taunya secara terpisah oke kemampuan untuk membangkitkan kembali agency oke pelarian ya jadi lari masing-masing nih oke itu maksudnya di ininya ya si iya set bawah ayo sano dia tepat banget aja ada gunanya kemampuannya kasih ini ya siapa sih anjir lupa deh gua hmm nah iya jadi mana cara awal sebenernya sama tapi gimana caranya sih polisi militer sama anjing pemburu darah itu bisa ada di sana gitu loh siapa yang ngebocor informasi itu dia bisa tahu tentangnya dengan wuuh waduh langsung diserang gitu aja the hell oh ini orang-orang siapa dah oke lalu iya iya enggak deh dia kemampuan gimana dia kemampuan dokter gitu kan iya jadi tanya ya udahlah ikut recana dari Fransis gitu loh susah mati semoga amal lah maksudnya ya sana anjir udah dari flashbacknya dia gua kayak iyalah harus happy ending gitu nah ini siapa nih eh what what kok bisa punya itu iya kestun dia anjir oh siapa namanya gua lupa iya 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 enggak kok dia bisa punya punya itu dah oh begitu kan si orangnya udah bunuh diri anjir si tentaranya itu oke gugurnya bunga kamelia hancur pedangnya wah Oh awas Aduh masih meski pun kecil juga kena juga ya Oh iya terus cobatin dulu tetapi Aduh Aduh Cisan nyerah siapa saja berdasarkan Nah itu sugeranya semuanya tuh Hai masa dead di sini Cisan Oh my god siapa nama gue lupa Oh masalah yang bisa nyebuhin dia itu Yosano anjir Oh my god itu dari sesuatu orang muncul masa dead di sini sih yang gila dah Iya masih di tentaranya itu kan nggak mungkin dong Ternyata dia udah dead membunuh diri yang bundir mungkin dia nemu itu kali ya Mungkin dia menemukan sama halnya kayak waktu pas si Siapa Mantan tentara iya pengendali logam Iya malekat maut Iya ya berarti jangan masa tetap masih hidup dah Oh 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 udah udah bisa nyembuhin ya Oke Tapi kemampuannya Yosano itu kan kalau misalkan dia udah dead nggak bisa disembuhin kan Jadi dia itu apa namanya bisa itulah ketika orang itu masih merluka parah banget baru bisa disembuhin langsung back again 100% HP Bukan pas udah mati Balas tendam Kebangkaan port mafia ya Ah Oke Ya jadi Diri-diri yang baru lah Ngegin namanya lupa gue Oh Wait what Oh dikenal pedangnya dikendaliin What the hell Udah Udah sampe sini dia Iya Ini orang siapa deh anjir kemampuannya juga manipulasi logam berarti kan Apakah tetap waktu pas dia bisa nyembuhin Atau mungkin setelahnya dia tuh bisa menghidupin orang mati juga si Yosano jangan bilang Tentu akhirnya si tentara tadi bisa dihidupin lagi Butsebus Let's go Gimana caranya ini Waduh Dazai sampe aduk mencatur mereka ini anjir Si bayangan anggota kelima ya Ah Itu ternyata anggota kelima Sudah mengenal sejak lama Oke Berarti dia itu kenal sama anggota itu ya Berarti ya jelas ini itu orang Ini apa Mungkin jadi si mantan tentara bener Masa nih dua orang Gin sama sih itu dead aja the hell Kakek juga dead juga Tapi ini orang siapa kalau kita mikir pasti kan si jelas mantan tentara kan Ini kayak inget sama ini ya cuya anjir Tapi dia kan logam kalau cuya kan gravitasi jadi semuanya bisa kena Ini mirip kayak cuya aja kita kenapa Kemampuannya Cuya juga kemana lagi Oh no Oh 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 Waduh sembuhin lagi Gila terlihat abadi anjir dia Oh dia mau ngodakin diri bareng sama dia Oh 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 Oh, gak nyala bomnya Mana Ken Logan? What the hell? Gak, what? Selalu ada di sekitar kami, iya Mengawasi berarti Jamennya ini si Fyodor Oh, manikin waktu itu, iya Berarti bayangan itu literally bayangan Berarti pedangnya kayaknya Ini dia itu bisa pindah-pindah gitu loh Bukan bentuk fisik ternyata Oke Waduh Udah disini dia ya Anjing bu udaranya udah disini Bomb palsu Berarti jangan bilang part mafia Mau disensei Bukan Penyakbar yang dikirim Untuk mengamatinya Ah, ternyata dia Tersihara Michizu Ah, oke Dia Oh my god What the hell? Iya Iya Adik Wajir Keplotis kayak gini Jadi mata-mata di part mafia Ternyata Oke Sengaja Ternyata dia ngabung ke part mafia Aduh 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 Fuck Gue gak sempat kata-kata ajar Gila Gila di episode Ini emang buka sedoks gila sih Maksud gue Gimana ya BSD gila sih Ini bener pick sih Season 4 ini Pick season Gatau kenapa ya Setiap season 4 Pasti pick season ajar Dan masih season 4 Pick season Bungo seredok season 4 Pick season ajar Gila dah Aduh Ini udah terlalu jauh gitu ya Jadi Cerita jadi kayak lebih Bervariasi gitu loh Penggabungan dari semua elemen Yang udah dibuild Dari season sesuai sebelum ya Nanti kita bahas di review aja lah Gila gue Gue gak bisa Ngapak apa-apa aja gitu Gila Tapi jelas sih Asusnya si Daze Balik lagi dong Ini udah di counter kan Habis Titel berikutnya Sejarah pelarian Oke Ya itu tadi ya Untuk episode ke-10 Dari Bunga Ustredok Season ke-4 Ya itu tadi untuk Bunga Ustredok Season ke-4 Episode ke-10 Jadi episode ini Bener-bener Kayak apa ya Gue pegawai Gwisah berkata-kata ya Ini episode Gila banget Jadi Istilahnya Yang kita bakal Breakdown ya Jadi sebenarnya kan Rencana awalnya Adalah Yosano Terus si Siapa lagi Teng dua orang Itu ya Yang kakaknya Itu sama Bukan kakak sih Kayak Ilusi itu ya Pengguna ilusi Sama-sama lagi Yang badannya kuat itu ya Yang pake topi jerami Itu kan Niatan awal Dan mereka kabur ya Dari tempat persembunyian Port mafia Untuk bisa menemui si Siapa namanya Menemui si Asusi dan Kyoka Gitu ya Dan mengikuti rencananya Francis Kayak gitu Tapi ya tadi Si Mori Sensei Itu mengira bahwa Rencana Francis ini Itu adalah jebakan Gitu kan Dan Apa Akhirnya ya Kenapa si Yosano Akhirnya memutuskan Untuk lari Lari Sembunyi-sembunyi Tapi tata si Mori Sensei Memang sudah menduga Bahwa mereka bakal lari Sembunyi-sembunyi Jadi Dia mengirimkan Tiga orang Gitu kan Satu itu si kakek Gitu ya Si kakek yang Dari sesuatu Gue lupa Namanya siapa ya Mungkin lu suka menibu Nama siapa Gue lupa Sumpah Terus si Gin Yang cewek Itu yang pake penutup Itu sama satu lagi Itu si cowok Yang rambut Coka tadi Namanya Takas Takas siapa Tadi namanya Gue lupa ya Tadi itu Nanti ya Di akhir Jadi Kayak gitu Akhirnya mereka Ketempat yang Sudah direncanakan Gitu ya Tempat pertemuannya Dan ternyata Disitu Datenglah Polisi militer Di tempat itu Gitu kan Lu kaget Langsung dikira Kayak Fransis Ternyata memang Bener Bahwa misinya Itu Adalah jebakan Yang artinya Fransis Bekerja sama Dengan polisi militer Langsung Kayak mikir Begitu Gitu kan Tapi Ternyata Ada adegan Dimana langsung Bahwa ternyata Si Fransis itu Ternyata Gak Berkontrak Dengan polisi militer Dan dia percaya Bahwa agensi itu Bakal menang Gitu ya Kayak gitu kan Jadi seperti Dugaan kita semua Bahwa Fransis Setelahnya Ya Memihak agensi Gitu kan Dan ternyata jelas Yang Kenapa Akhirnya kita Jadi mikir Gitu kan Nah ini Kok polisi militer Bisa ada disitu Padahal Fransis sendiri Gak punya rencana Untuk Hubungi polisi militer Gitu kan Itu pertanyaan Gitu kan Nah kira Ya udah Apa namanya Mereka kira kabur Ya tuh Port mafia kabur Bareng sama si Yosano dan kawan-kawan Akhirnya mereka Memutus untuk Memisahkan diri Gitu kan Jadi Tiga jalur tuh ya Jalur ini Jalur itu Sama Yosano Gitu kan Yosano sendiri tuh Bareng sama Gin Sama si Siapa Eh gak Bukan sama Gin dulu Jadi udah Naik gitu kan Lewat yang Jalur pelarian Tukan Akhirnya ketemu sama si Kioca Sama si Siapa tuh namanya Ketemu sama Kioca Sama Atsushi Gitu kan Mereka disembuhin lah tuh Si yang Bawahannya Siapa Bawahannya Si Francis Gitu kan Gue lupa nama siapa WCW itu Akhirnya baru Akhirnya dateng tuh Yang bayangan Yang pengguna Yang pedangnya bisa Teleginasis Gitu loh Yang pengendali besi lah Disebutnya tadi kan Si Yosana kira Yaudah Lo atusi sama Kioca Langsung Bawa Bawahan ini Ke Balik-Tegik Fransis Biar kalian bisa Dapat Ya mata dewa Itu kan Jadi istilahnya Misi tetep jalan Kayak gitulah Bahasanya Yosana kira Ya tadi Mengalihkan Perhatian Si Pengendali besi Itu kan Akhirnya kabur Diselamatin Sama si Gin Sama si Yang rambut coklat Tadi kan Kayaknya udah Masuk ke bawah tanah Ke ini Dan lainnya Terus segera Ditanyain Terkadang ini Terusnya dikasih bom Gitu kan Dan yaudah Kayak gitu Tetap ditembus Sama yang bayangan tadi Dan ternyata Bayangannya itu Cuma menekin doang Dan akhirnya Ternyata di reveal Tuh plot twistnya Nah ini plot twist Paling gila Gitu ya Maksud gue Dimana Ternyata si Yang cowok rambut coklat Tadi ya Tata dia itu Adalah anggota Kelima Gitu ya Anggota kelima Dari Anjing pemburu darah Yang dimana Dia itu Ternyata sudah Masuk ke port mafia Sebagai mata-mata Untuk Mengawasi Mori sensei Jadi setelahnya Apa Makanya kenapa Ada lima anggota Anjing pemburu darah Dan Anggota kelimanya itu Ya si bayangan ini Itu Enggak Apa namanya Enggak 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 muncul Gitu loh Enggak diceritain Gue awalnya Ngiranya Oh bisa jadi ini Apakah Theodore kah Atau Apakah siapa Gitu Tapi ternyata Ya tadi Ternyata Salah satu anggota Daripada port mafia Tadi si cowok rambut coklat Itu kan Ternyata privilanya Adalah ternyata Dia itu Adek Daripada tentara Yang dulu itu Apa namanya Yang bisa Ngendaliin juga Yang bisa mengubah Bentuk besinya Jadi yang lempengan Kupu-kupu itu Kan Dia itu pengen Belas dendam Ke si Yosano Gitu Jadi motivasinya Dia itu adalah Dia pengen Bahasa dendam Ke Yosano Terkait dengan Apa yang terjadi Sama kakaknya Gitu kan Dan Apa namanya Akhirnya dia Bisa dibilang Mungkin Bakal tau ya Terkait dengan Yosano Ada dimana Kan misalkan dia Masuk port mafia Karena kan Kamu suka lu inget Apa namanya Kan Yosano Kan mantan Anggota port mafia Gitu kan Jadi mungkin Akhirnya dia Gabung ke port mafia Untuk mencari tau Kalau secara Misi Dia untuk mengawasi Mori sensei Tapi kalau secara Personal Dia ingin mencari Keberadaannya Yosano Gitu kan Ya makanya Dia something Seperti itulah Gitu Dan Udah itu kayak gitu Jadi akhirnya Terifil ya Kenapa Polisi militer itu Apa namanya Bisa datang Di tempat itu Dengan rencana Yang sama Seperti francis Gitu ya Dimana ada ambulan Dateng Terus langsung Dijebak sama Polisi militer Tata semua itu Dibocorkan sama Si cowok rambut coklat Itu Jadi dia Langsung ngasih tau Ke anjing pemburu darah Langsung Dikirim rencananya Gitu kan Rencana daripada Francis Kan jelas Dari port mafia Gitu kan Dikasih tau Dan lainnya Dibikin Rencana itu Persis seperti Dugaan Itu adalah Jebakan Gitu ya Padahal sebenarnya Kenyataannya Gak seperti itu Langsung lah Terjebak Gitu-gitu Nah terus Di akhir Tadi Yosano Aduh Ditembak Gitu Masa gini loh Gue tuh Gue tuh Bingung ya Apa namanya Ini bisa jadi plot twist Lagi gitu loh Karena gini Bisa jadi Si cowok rambut coklat Ini mungkin Dia itu Bakal mengkhianati Anjing pemburu darah Tapi posisinya Ini bener-bener Sulit nih Karena Apa namanya So gini Gue mikir gini Pertama kan jelas Yang menjadi penyebab Daripada Apa namanya Yang tadi Yang orang yang Misang dalam Besi itu kan Itu kan jelas Itu adalah Apa namanya Kemampuan Khususnya Daripada si Yang cowok rambut coklat Itu kan Si adek Daripada Mantan tentara Itulah Nah terus Dia kan tadi Ngebunuh si kakek Ngebunuh si kakek Mau ngebunuh Itu juga ngebunuh Jigin Nah itu Sebenernya gue penasaran tuh Ini beneran Dibunuh atau enggak Soalnya Gila kakek Dari kakek Sama gini Itu dari season 1 Loh muncul Anjir Masa dead Disini gitu Itu maksud gue Kalau memang Memang barbar Dan memang Ini ya Itu pasti bakal Bener gitu ya Beneran berbedat Ya kakek Sama si Gini Tapi gue takutnya Ini bisa jadi plotis lagi Dimana Bisa jadi Si cowok rambut coklat ini Mungkin akhirnya bisa Menemukan diri dia Kan dia ngomong sendiri kan Dia bisa menemukan Diri dia yang sebenarnya Di port mafia Nah kamu kira itu mungkin Kayak jadi semacam Klu bahwa Oh pas dia di port mafia Dia akhirnya bisa bilang Kayak mungkin Menikmati nih Waktu-waktu dia di port mafia Jadi akhirnya mungkin Di akhir nanti Gitu ya Mungkin dia bakal berhianat Dari anjing pemburu darah Mungkin Berhianat Dan akhirnya si kakek Sama si Gini Sebenernya gak dibunuh Mungkin akhirnya Gak terbunuh Sebenarnya Mungkin aja ya Makanya gue gak tau juga nih Itu jadi Apa Ketika kita lihat nih Kedepannya bakal kayak gimana Tapi ini privilan Fotisnya Gila sih ya Maksud gue Jadi Ya Yosanapun juga gak tau Itu nasibnya gimana Tapi ya Itu tadi Masalahnya Ini masalah Motivasi Tidak balas dendam nih Gitu loh Jadi Bisa jadi Yosano Gue gak tau kena tembak Atau enggak ya Atau mungkin Tadi si 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 cowok tadi ya Cowok rambut coklat itu Mungkin akhirnya malah nembak Orang lain gitu ya Rombok nembak Para anjing pemburu yang lain Tapi masalahnya Anjing pemburunya itu Opi semua Itu ada 4 biji Disitu Gitu loh Maksud gue Ada yang cewek Ada yang ketuanya Gitu ya Ada si John Jono Gitu ya Si Jono tuh Yang rambut merah itu Yang bawahnya Aduh ini sulit nih Kalau misalkan Tiba-tiba disitu si Cowoknya itu Cowok rambut coklat itu Berhianat gitu loh Makanya Gimana nih saya Makanya gue Gak nasib Yosano gimana Gantung lagi Oh my god Gitu kan Tapi yang ngas Kayak gitu Jadi ini Bener-bener gila banget Episode ini Yang jelas Akhirnya Atsushi sama Kiyoka Sekarang bakal menuju Ketempatnya Francis Gitu kan Dan nanti Just mereka bakal Mudahkan mata dewa Untuk menemukan Dimana Mushitaro Nah terus tadi Ada sedikit suplikan juga Terkait dengan Dazai sama Fyodor Dan dimana kemungkinan Jelas Fyodor belum pernah ngebaca Situasinya Dengan 4 D-Cast Gitu ya Maksud gue Di dalam kepalanya dia Dimana Dia juga sudah memprediksi Terkait dengan Apa Terkait dengan Siapa Pemburu Pemburu darah kelima Anjing pemburu darah kelima Itu adalah orang Yang bisa dibilang Mengenal banget Agency Dan artinya Dia mungkin akan menjadi Orang yang Ya tadi Ngeburu para Anggota agency Gitu loh Istilahnya Dan ya ini Itu bisa dibilang Fyodor selangkah lebih depan Ini Dazai Apakah ada rencana lain Gitu maksud gue Jadi sebenarnya Mereka tuh kayak Literanya kayak Main catur disana Sambil duduk Gitu ya Sambil ngeritain Terkait dengan Apa namanya Pandangannya mereka Gitu ya Dan Ini gila sih Maksud gue Gitu ya Aduh Tapi ya jelas Nasib Yosino Kayak gimana Makan gue penasaran Kedepannya Episode berikutnya Gitu ya Terus Apa namanya Nasib Daripada si ini ya Yang dua Yang lainnya tuh Si yang ilusi Yang punya Kekuatan ilusi Sama setelah gitu Yang punya Kekuatan fisik Bagus ya Istilahnya Itu juga Mas gak tau tuh ya Dua orang itu Nasibnya kayak gimana Karena mereka Itu gak dijagain ya Apakah nanti dia Bakal berhasil juga ya Balik ke markas Port Mafia Maksud gue Yang disini Nama Port Mafia Atau kayak gimana Gitu Ini Bikin gue penasaran Tapi yang jelas Episodenya gila banget Gitu ya Jadi akhirnya kayak gitu Jadi segitu aja Untuk episode ke-10 ya Dari Bungaustredox Season ke-4 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like comment Dan subscribe Dan nyalakan juga Notifikasinya Oke Subjumpa di episode berikutnya Episode ke-11 Kayak gitu Gue angkatnya 13 atau 2 Basah-biaset ya Tapi Ini udah mau Masih ke fase-fase Akhir Kuniki dakun Sama Rampo Belum muncul Gitu ya Jadi Gimana tuh Nasib mereka berdua Gitu masih belum dijelaskan Terus Daza Apakah bakal berhasil Ngecounternya Si Fyodor Gitu ya Gimana nih Istilahnya Yosano juga Nasibnya Gimana Haduh Semakin Semakin Bikin penasaran Dan semakin tegang Gitu intinya Tapi ya Intinya kayak gitu Jadi ya Segitu aja Terima kasih Bye